Intro Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan bahas Ipo lagi, yaitu PRAI Yaitu PT. Farmon Awal Brosedaya TPK Atau ini adalah MD10 Rumah Sakit guys Ini rumah sakit yang lumayan gede Dan salah satu grup Saratoga Nah, bagi teman-teman yang suka sama Sandiaga Uno Wah ini wajib nih beli ini Tapi, ada tapi-nya guys Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Ipo ini adalah Ipo ini bukan buat retail ya Bukan buat retail guys Bukan buat kita-kita nih ya Nanti kita akan bahas Bagi teman-teman yang penasaran kenapa saya bilang ini Ipo bukan buat retail Nah, lihat videonya sampai akhir Nah, disini untuk periode bug buildnya tanggal 14 Oktober sampai 21 Oktober Terus untuk harganya 900 sampai 950 Nah, ini wajar lah ya emitter rumah sakit Yang terakhir emitter rumah sakit adalah MTMH Yang dari Medan itu Ya, harganya ya mahal juga Segini seribuan Terus untuk stok yang diawater adalah segini Dan ini cuma 2% Ini jauh lebih kecil dari Ipo nya Net TV waktu itu yang 4% Wow, ini bukan buat retail guys Nah, ini kenapa nih? Kok berantakan? Nah, ini guys Mantap sekali Nah, kita lihat langsung aja ke bagian prospektusnya Disini yang jadi Uwe adalah Indopremier Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih pemumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi Yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiyono tentunya Disini mas bro akan belajar gimana cara nyaris topik saham swing Terus ada belajar money management Belajar indikator Dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022 Hari Sabtu malam minggu Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja Apa sih yang didapat dari kelas? Mas bro bisa lihat videonya di atas Atau kontak saya aja langsung di deskripsi Nanti mas bro akan dapet sinyal seperti ini Misalnya Sugiyono nih ada sinyal bumi seperti itu Dan mas bro akan masuk ke grup telegram swing STS tentunya Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja Kontak di deskripsi atau lihat video di atas Dan kita lanjut ke video Nah Indopremier sekuritas Ini yang terakhir banget adalah BDMN BDMN, kita lihat BDMN Padahal ini Ipoh bukan buat retail Cuman sekuritasnya atau underweathernya si retail ya Sekuritas retail, sorry Nah kita lihat BDMN BDMN Bukan bank dan amon guys Nah kayak gini ya mungkin Diamond Food Indonesia Nah kayak gini guys Ini adalah salah satu Satu-satunya mungkin disini Apa saya kelewat ya Apa ya yang Indopremier yang lain Kalo disini cuman terakhir itu Indopremier sendiri tahun 2020 Dia itu ngepoin DMND DMMD ya Dan saya gak pernah sih beli sahamnya ini Gak liquid guys Ya gak liquid Nah mungkin Indopremier itu seneng saham-saham gak liquid ya Seperti ini guys ya Ara ya Ara gak nih Gak ara guys Langsung di kuyur ya Oke kita langsung lihat aja ke prospektusnya Kayaknya memang ini bukan buat retail ya Kita lihat langsung ke bagian saham nomor 17 Nah kita lihat disini ya Untuk nomor 17 Disini pemilik saham Pengendalinya itu adalah PT.Famonover Maju Kita zoom lagi Disini bla 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 Dan ini dia mas bro PT.Saratoga Investa Mas Jadi ini salah satu grup Saratoga ya Rumah sakitnya Saratoga ya Walaupun dia cuman punya 3% Tapi tetep aja masuk grupnya Saratoga Nice Nanti kalau misalnya ini IPO Dan ini arah berjilid-jilid Saratoga Equity-nya akan naik banyak Jadi justru Bagi teman-teman yang ikut IPO ini Ipo Pry ini Dapetnya misalnya cuman dikit Karena sahamnya ditawarkan cuman dikit Nah mas bro Ambil aja saham Saratoga Karena kalau ininya bisa beggar Terus equity-nya naik Sorry Cap-nya naik gede Otomatis Saratoga juga Equity-nya akan naik Karena dari sini Seperti itu guys Lirik Saratoganya Nah kita lihat disini untuk Kalau udah jadi gini guys ya Masyarakatnya kita lihat disini Ini jumlah saham yang ditawarkan Bla 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 Cuman 2,28 Nah ini makanya saya bilang Ini IPO Bukan buat retail Nanti akhirnya pasti gak liquid Kurang liquid nanti guys Ya kayak kayak BDM DMDN gitu tadi Kayak ini guys ya DMD Eh apa tadi Saya sampe gak inget guys DMND Aduh yaudh DMND Nah ini ternyata lumayan liquid ya Ya kayak ginilah nanti mas bro Bitovernya cepek gitu ya 100-200 seperti itu Dan jarang dilirik trader ya Makanya saya aja gak tau nih Saham kayak gini Oke ya Seperti itu guys Ya nanti akan gak liquid Mungkin kayak netv juga Seperti itu guys Kurang asik kalau di trading ini Nah kita lihat disini Masyarakatnya cuman 2% kan Lihat ya Jadi bukan buat retail Terus kita disini ada namanya Pelaksanaan konversi Mandatory Convertable bond ya Istilahnya Oh mungkin Pelunasan hutang lah Seperti itu Bun ya hutang Ini jadikan saham Ini adalah Archipelago investment Disini nanti 5% Dan ini juga ngaruh sih Buat retail juga Karena kita cuman dapet 2% Dibagi Banyak banget kan Dengan paling dapetnya Sedikit guys Nah ini kita langsung aja Ke bagian Nomor 18 Ini anak usahanya Banyak banget ya Ini ada anak usaha guys Ya anak usahanya Banyak banget Maksudnya bisa baca sendiri guys Ini ada sekitar 26 guys Anak usahanya Banyak banget ya Untuk pray ini Terus selanjutnya adalah Nomor 20 Guys Nomor 20 Kita lihat nomor 20 Nomor 20 ini ada apa guys Oh ini ya Udah ya udah kita baca Terus nomor 21 Masalah udah kita baca Terus rencana penggunaan dana guys Ya Rencana penggunaan dana Disini seluruh dana Yang hasil penawaran umum Ya Untuk 50% nya Digunakan Sebagai dana tambahan Perolahan tanah Yang nantinya tanah serbut Akan digunakan Untuk membangun rumah sakit Rumah sakit baru Di kota-kota besar Di Sumatera Dan Pulau Jawa Atas masa-masa Bela-bela-bela Jadi mau Dana eponya Buat Pembelian tanah Buat bangun rumah sakit baru Terus tanggal 25% nya digunakan Untuk Membangun gedung Layanan rumah sakit Ya Istilahnya Ngedehin rumah sakit lah Nambah ruangan Seperti itu Terus 25% nya lagi Digunakan untuk Pembangunan gedung rumah sakit Yang baru Atas masa-masa Bela-bela-bela Jadi istilahnya Semua penggunaan dananya Buat beli tanah Dan bangun gedung rumah sakit Seperti itu guys Ya Jadi istilahnya nanti Duit yang kita Invest di situ Nanti jadi aset Jadi aset Jadi ekuitas Wah mantap sekali Ikut guys Ikut Kalau saya sih ikut ini Ikut Hold Siapa tau beggar Gak apa-apa Dapet 10 lot Gak apa-apa Yang penting Biar kayak Pak Sandiaga Uno Kita jadi Ternyata kita itu Investor yang sama Kayak Sandiaga Uno Mantap sekali guys Nah kita lihat disini Yang selanjutnya adalah Nomor 23 Kita langsung kesini Ini adalah Dari Ekuitas dan Liabilitasnya guys Kita lihat dari Liabilitasnya Jadi liabilitasnya itu Terus naik ya Kita lihat Asetnya juga naik Tapi kita lihat juga Ekuitasnya naik Jadi it's no problem Hutangnya naik Tapi ekuitas naik Jadi istilahnya Ya perusahaan ini Bener-bener dikelola Dengan baik lah Rumah sakitnya Seperti itu Jangan-jangan Jangan sampai Ekuitasnya turun Hutangnya naik Nah itu hati-hati guys Berarti kalau seperti itu Dia Gak dapet untung Dia Ngelola usahanya Dari hutang Seperti itu guys Kalau ini kan Ekuitasnya naik Berarti dia kan Dapet untung Ini dalam juta Berarti triliun guys Ini triliunan Mas Peri bisa baca sendiri Di prospektus Nah kita lihat Langsung ke labanya guys Laba Leba periode tahun berjalan Kita lihat disini Apa namanya Dari sini guys Laba usaha Laba usaha disini guys Laba Tahun berjalan Disini Nah Oke Ada penurunan Yang Cukup signifikan guys Ya Cukup signifikan Disini Kita lihat disini ya Tahun 2019 138 miliar Ini net profit Terus tahun 2020 Meloncat Dari 300 miliar Nah ini Udah Udah mas bro Pasti tau ya Tahun 2020 Ada pandemi Dan orang-orang pada sakit Pasti aja Hampir semua rumah sakit Profitnya naik banyak Di tahun 2020 Nah tahun 2021 Ini juga lebih banyak Karena waktu itu Ada corona gelombang kedua Yang orang bikin sesek nafas Gitu ya Terus habis itu Apa namanya Orang-orang pasti ke rumah sakit Nah di 2020 2021 Itu adalah panennya rumah sakit Karena banyak pasien Orang pada Ngebayar Buat sehat Seperti itu Di saat Perusahaan Apa namanya Sektor-sektor usaha Yang lain tuh hancur Nah rumah sakitnya panen Ya karena duitnya Pada ke rumah sakit Buat nyembuhin diri Karena Kesehatan kan yang paling utama Waktu itu ya 2020 2021 Nah Di tahun 2022 ini Terjadi penurunan Yang signifikan Profitnya guys Dari tadinya ratusan miliar Sekarang cuman ke 20 miliar Jadi istilahnya dia Pry ini pas Ipo Ini pas lagi Hancur profitnya Ya mungkin tahun 2022 ini Orang jarang sakit Mungkin ya Orang jarang sakit ya Makanya Profitnya ini hancur Disini laba brutonya Turun Berarti memang Pasiennya tuh Berkurang banget Laba brutonya ya Pendapatan bersihnya Turun Laba brutonya turun Itu udah pasti ya Bukan karena Perusahaannya yang jelek Enggak nih Kayaknya memang Pasiennya yang berkurang Seperti itu guys ya Karena orang mungkin Jarang orang sakit Di tahun 2022 Jadi Sehat semua nih Tahun 2022 Oke ya Seperti itu guys Jadi untuk masalah fundamental Sebenernya ini Perumah sakit yang besar Dan kuat banget Ya cuman memang Sekarang profitnya lagi Turun aja guys Nah ini Dia manfaatin Ipo Ya buat Mungkin mau ekspansi Atau buka rumah sakit baru ya Jadi siapa tau nanti Kedepannya jadi bagus Sebagus Mika Nah kita akan lihat Langsung disini guys Yaitu di Bagian fundamental Disini guys Kita lihat Dari Kita bandingin Prey ini Sama Mika dan Silo Ini Ya ya hampir mirip lah Kalau kita bandingin Sama BMS Kita bandingin Sama Itu kayaknya beda ya Mereka lebih kecil Kalau Prey ini Setara sama Siloam Setara Siloam Setara Mika Mungkin seperti itu Nah kita lihat Disini untuk harganya Adalah 900-950 Nah kita lihat disini Nah guys Nice Disini kalau Pas Ipo Ya itu harga bukunya Itu adalah 184 Ini Apa namanya Uang dari Ipo nya Dana Ipo nya itu Belum masuk ya Ini sebelum Dana Ipo masuk Sebelum ada masyarakat Tentunya Sebelum Ipo ini PBV nya 4,8 kali Kalau dijualnya Di 900 Jadi istilahnya Prey ini dijualnya Langsung agak mahal guys Langsung agak mahal ya Tapi ini wajar Kita lihat aja MTMH yang terakhir ya Ini murni sadar Disini juga Oh ini gede juga guys MTMH ya Ternyata PBV nya juga 3 kali ya Segitu ya Wajar lah Seperti itu Rumah sake Dijualnya mahal ya Nah kita lihat disini Untuk PBV nya Ya 45 Ini sama kayak Mika Semahal Mika Nanti kemungkinan ini Kalau Prey ini Kalau menurut saya ini Akan digoreng mas bro Akan digoreng naik Lumayan tinggi Karena porsi masyarakatnya Kecil mau apa sih Kalau gak digorengnya Nah untuk Apa namanya PBV nya 7 kali Untuk si Mika Kalau si Prey Adalah 4 4 sampai 5 kali Terus untuk si Lohan Cuma 2 kali Nah si Lohan ini Agak under value guys Dibanding rumah sakit Rumah sakit yang lain Nah kita lihat disini Untuk press to ending nya Ini gede banget ya 600 kali 500 sampai 600 Disini kalau kita bandingin Mika dan si Lohan ini Jauh banget Karena memang Prey ini Ancur banget profit nya guys Turunnya banyak banget Tajem Labah nya itu Dari 200an miliar Langsung terjun Bebas ke 20 Nah kalau misalnya Ini balik lagi gitu ya Ke 243 Yang mungkin jadi setara guys Kita lihat ya Kita tulis lagi disini Dari 200 miliar lah Tambah 0,1 gitu ya Kalau yang kaya Tahun 2021 Disini pairnya Itu 50 50-an ya Setara lah ya guys Setara sama Mika dan Silo Gak tau nih Kenapa profit nya bisa Seancur itu ya Seturuhnya sedalam itu Si Pry ini Karena juga disini Saya belum jelas nih guys Nah kita lihat disini Selanjutnya adalah Bagian dari ROWE ROWE nya kecil banget ya Return of Equity nya Karena profit nya juga kecil IPS nya segini jauh Mika dan Silo Nah kalau kita lihat disini guys Kesimpulannya Kesimpulannya Kalau saya sih ikut Kalau saya sih mau ikut ini Ya walaupun dapatnya Jatahnya dikit sih Gak apa-apa Ikut aja guys Karena Masyarakatnya cuman 2% Mau ngapain Misalnya Mau digoreng tinggi Terus mereka mau jualan Cara jualannya gimana Ya Gak bisa Gimana cara jualan 98% diguyur ke 2% Gak masuk akal Kalau Misalnya Epo nya 30% Masih mending Pengendalinya mau jualan Masih mending Tapi kalau 2% Gak bisa Susah Gak muat Bolongannya Terlalu kecil Jadi ini kayaknya sih Sistemnya gini guys Nanti kalau setelah Ipo Nanti sahamnya digoreng Naik Habis itu dia Gak tau Rack issue Atau gak tau Private placement Atau apalah Yang Atau muntungin Stock split Seperti itu Yang biar nanti Lembar sahamnya itu Lebih banyak Kayak siloan Seperti itu kan Stock split Seperti itu guys Jadi Kayaknya sih Tujuannya Arahnya nanti Kesitu ya Arahnya nanti Kesitu Jadi Ikut aja sih Kalau menurut saya sih Kalau punya dana Kita ikut aja Terus Hold aja Sampai beggar kan Kalau menurut saya sih Bisa nih beggar guys Mungkin Nanti Naiknya bisa 2 kali lipat Seperti itu Kayak sih MTMH ini Nah MTMH ini kan Naiknya lumayan guys 2 kali lipat ya 2 kali lipat ya